Nah, tarif PPH Badan 22% Bapak Ibu, kayaknya langsung dibandingin nih Pak Nu, antara setengah persen sama 22% mendingan yang mana ya, gitu. Tapi itu bukan pilihannya Bapak Ibu, artinya gini, itu adalah ketentuan, di bawah 4,8 Bapak Ibu boleh memanfaatkan yang setengah persen. Tapi kalau omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka akan mengingatkan tarif sebagai PPH Badan. Saya yakin semuanya nggak mau stay di bawah 4,8 seterusnya kan, gitu. Harus ada satu titik di mana kita bisa meningkatkan usaha sehingga menjadi lebih dari 4,8 miliar. Nah, ada fasilitas perpajakan untuk mereka yang omsetnya di atas 4,8 miliar ini, yaitu dengan pasal 31E di Undang-Undang PPH, di mana di sini wajib pajak dalam negeri yang beruntungnya sampai dengan 50 miliar itu mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Namun, ini hanya sebatas pada 4,8 miliar saja. Kalau kita lihat di contoh perhitungannya, ada di slide berikutnya, di mana kita bisa melihat nih, ini contoh singkat dan cepat. Seandainya Bapak Ibu sudah memiliki laporan keuangan, total omsetnya ada 30 miliar, penghasilan kena pajaknya misalnya kita ambil dengan cepat, angkanya adalah 5 miliar. Maka dari 30 miliar ini, yang menjadi penghasilan kena pajaknya adalah 5 miliar, mendapat fasilitas hanya dari 4,8 miliar saja. Nah, nanti itulah yang sampai dengan 4,8-nya itu dikalikan dengan 11%, karena mendapat fasilitas 50%, sedangkan selebihnya itu nanti akan dikalikan dengan 22%. Jadi, sebatas 4,8 miliar yang mempunyai fasilitas potongan tarif sebesar 50%. Itu tadi cara menghitungnya. Sekarang kita lihat bagaimana cara membayar pajak. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah membayar pajak, bukan dikasih ke orang pajak ya uangnya. Dulu masih banyak nih Pak Nugroho, Bapak Ibu semuanya yang nitip katanya. Saya titipkan ke Bapak itu, saya titipkan ke Ibu ini. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin tidak mengetahui dengan pasti apakah uang pajaknya benar-benar dibayarkan kekas negara atau tidak. Kami sangat tidak menghancurkan untuk membayar pajak kepada orang pajak. Tetapi lakukan secara online, banyak cara. Kalaupun di kantor pajak membayarnya, silakan Bapak Ibu membawa kartu ATM. Karena di sana ada bank, ada maksud saya edisi, mesin edisi, mesin ATM ini, di mana Bapak Ibu bisa langsung gesek juga di sana. Tapi, untuk melakukan pembayaran pajak perlu dibuat yang namanya ID billing dulu. ID billing ini bisa dilakukan atau bisa diperoleh dengan mengakses secara online e-billing. Nah, e-billing ini kalau Bapak Ibu nanti barangkali merasa sulitan, bisa juga dibantu oleh teman-teman di KPP. Kadang-kadang ada ke KPP cuma minta dibuatin ID billing dong Pak, Bu. Nah, kalau untuk membuat ID billing, yang diperlukan adalah NPP tentunya. Sebagai penyetor pajaknya berapa, kemudian kode jenis pajaknya atau kode jenis setorannya, apa saja, nanti ada daftar tersendiri untuk masing-masing jenis pajak. Kita nanti waktu belajar menyitung pajak, nanti diperlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian untuk masa pajak yang mana, dan tahun pajak apa, kemudian jumlah pajaknya berapa. Dan ini langsung disetorkan kekas negara. Nah, yang harus diingat adalah jatuh tempo pembayarannya barangkali untuk saat ini. Karena kalau Bapak Ibu memiliki kewajiban PPH pasal 21, ini apabila Bapak Ibu memiliki karyawan. Karyawan yang gajinya di atas WMR atau di atas PTKP ya, di atas PTKP, ini harus dipotong PPH pasal 21. Nah, kemudian itu jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, kemudian untuk pasal 23, ini apabila ada jasa atau kemampuan yang ahli, keahlian tersendiri, Nah, ini juga dipotongnya pasal 23 ya, bukan pasal 21. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, apa bedanya Bu, 21, 23, nanti akan ada sesi tersendiri. Bagaimana sebagai Bunde bisa melakukan pemotongannya, nggak bingung lagi. Mana dipotong 21, mana dipotong 23, kita bicarakan di kelas berikutnya. Itu tanggal 10 juga sama untuk pembayarannya. Kemudian pasal 25, yang tadi saya katakan sebagai angsuran itu pasal 15. Pasal 4 ayat 2 ini adalah PPH final, yang tadi setengah persen, itu tanggal 10 bulan berikutnya. Dan ada PPN, kalau memang Bapak Ibu merupakan pengusaha kena pajak. Yang harus dibayarkan pada setiap akhir bulan, di bulan berikutnya. Oke, nah berikutnya kita akan melihat cara membuat kode biling, Bapak Ibu. Kalau mau secara online bisa lewat dari pajak WID, Bapak Ibu di sana juga nanti ada link-nya. Kemudian datang langsung ke kantor pajak. Ada SMS juga, tapi khusus untuk pengguna Telkomsel. Ada penyedia jasa aplikasi dan juga bisa melalui teller bank-nya. Minta tolong di bank untuk dipuatkan ID pilihnya, supaya nggak harus beri ke beberapa tempat. Nah, kemudian bayarnya tadi saya katakan di bank, di kantor pos boleh, di mesin ATM, SMS banking, internet banking, mesin EDC. Sekarang ada satu lagi yang terbaru mengenai melalui marketplace, Bapak Ibu. Jadi bisa bayar pajak di Tokopedia sekarang ya. Tokopedia sama, ada 2. Tokopedia yang pasti itu bisa melalui pembayaran pajak di marketplace. Yang terakhir adalah kewajibannya, tadi kan udah daftar, hitung, bayar, sekarang lapor, DHBL. Melaporkannya adalah dengan sarana surat pemberitahuan atau SPT. Ini merupakan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Tadi sudah dihitung sendiri, dibayar sendiri, dilaporkan, dicantumkan semua yang apa yang dilaporkan ke dalam SPT tahunan. Nanti juga akan ada sesi tersendiri untuk cara mengisi SPT. Bapak Ibu semuanya saya yakin kalau bicara SPT sekarang kita bisa nggak selesai-selesai nih Pak Nubroho ya. Mohon izin, apalagi untuk SPT badan. Jadi nanti ada SPT tahunan, ada SPT masa. SPT masa ini tidak semua kewajiban PPH ada SPT masanya, tapi nanti kita akan melihat apa saja yang ada di SPT masa. Kalau SPT tahunan semuanya harus melaporkan ke dalam SPT tahunan. Nah, formulirnya Bapak Ibu kalau sebelum tahun 2000 berapa ya, mungkin 2015 kebelakang teman-teman di KPP, masih ada yang beberapa mengirimkan kepada Bapak Ibu semuanya ya, formulir SPT. Tapi saat ini kami tidak lagi melakukan hal tersebut karena secara undang-undang juga tidak diwajibkan. Jadi Bapak Ibu boleh mengunduh saja laporannya apabila diperlukan di website kami, pajak.id, itu pun barangkali untuk hitung-hitungan sendiri di rumah ya Bapak Ibu semuanya ya. Jangan sampaikan kalau boleh secara manual ke KPP nih, kita lakukan saja melalui filing. Nah, tapi bisa juga kalau memang diperlukan, tidak ada koneksi internet, boleh minta ke KPP, ke KP2KP untuk barangkali melihat seperti apa sih formulirnya seperti tahunan itu. Ada juga beberapa kantor kami yang melakukan konsultasi dengan mobil pajak keliling atau pojok pajak di beberapa tempat yang ada ramai ya, seperti pusat perbelanjaan atau di mal ya, beberapa tempat. Kadang-kadang juga di kantor pemerintah atau di kantor daerah itu juga bisa dilakukan. Nah, cara melaporkannya, ini tadi saya katakan kalau boleh, kalau yang datang langsung ke KPP terpajak berarti Bapak Ibu punya manual ya, punya SPT manual ini berarti membawa kertasnya. Tapi kami sangat menyarankan melalui e-filing. Sarananya memang ada empat, bisa datang langsung ke kantor pajak, bisa dengan tadi, dengan pajak WID, langsung di-filing, bisa juga dikirim lewat kantor pos, bisa juga melalui penyedia jasa aplikasi. Nah, sejak tahun berapa ya, sekitar 3 tahun kebelakang atau 4 tahun kebelakang, ini jumlah yang melakukan pelaporan secara manual itu jauh berkurang. Bahkan, 2 tahun terakhir sudah sekitar 90% lebih semua melakukan secara e-filing. Kalau Bapak Ibu ingin supaya diajarkan atau diberitahukan bagaimana cara melapor secara e-filing, juga bisa dibantu oleh teman-teman di kantor pajak. Jadi, kadang-kadang di kantor pajak kalau Maret atau April itu membuka layanan, memberikan bantuan Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan secara online. Tapi kalau sudah secara online, tahun depannya harus online. Tidak bisa kembali ke manual lagi nih. Harus konsisten, jangan, ah hari ini saya lebih malus nih online gitu. Mudah lah saya ini aja nih manual dulu, nggak bisa seperti itu. Yang harus diingatkan Bapak Ibu, Pak, kalau mau online jangan di akhir waktu. Sebenarnya bukan cuma online aja sih. Dari itu selalu kita sarankan jangan menunda sampai waktunya nepet banget gitu. Kalau ke kantor pajak nanti pasti entrikan-nya panjang gitu kan. Kalau online ini berebut masuk, yang lumayan online juga sama, Pak. Ada pintunya katanya gitu kan. Kalau satu pintu yang kita sediakan ternyata wajib ojak yang masuknya, 10 ribu mungkin masih aman dalam kapasitas server kami gitu. Tapi kalau ternyata pada saat yang bersamaan, karena semua melunda sampai akhir waktu, itu dari harus 10 ribu kapasitas, tiba-tiba datang langsung 500 ribu, itu akan berebut sehingga kadang-kadang menyebabkan sistem kami atau server kami down. Maka aja kami sangat menyarankan Bapak Ibu semuanya kalau lapor di awal waktu. Karena dari 1 Januari sebenarnya sudah boleh mulai melaporkan gitu. Jangan menunggu sampai 30 April untuk wajib pajak badan dan 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Itu kalau tahun bukunya adalah Januari sampai dengan Desember. Karena sebetulnya batas waktunya Januari adalah 4 bulan setelah akhir tahun buku. Dan setidaknya kalau apabila ada kekurangan pembayaran pajak, harus terlebih dahulu dibayarkan sebelum SPT tersebut dilaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.